Hai tetesnya ternyata warai ilmu logika ya jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran yang dipakai ukuran apa dan itu seorang nabi gak boleh terprovokasi seorang nabi atau ulama atau siapa saja yang yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi misalnya nyatanya Muhammad napan channel wong ditangani songkau kubur saiki kusoi utawa Adenan kau mbah-mbahmu tanya napan jeniku nyata-nyata iso tangi berarti ya memang kami songkau kubur itu sesuatu semu mungkin mungkin itu disebut waktu dia baina intum-tum soh dikit kalau coba orang-orang tidak mati dihidupkan lagi kali itu ya berarti kamu benar nah pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan tapi kenapa kewajibannya kepada nabi karena terprovokasi itu ya kafir bisa karena kewong khusus gampang murtad itu disitu masih khusus gak senang ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran yang dibikin orang doang saya lagi mau ini polpen saya warna putih ya tidak dengerin ini warna putih kemudian saya bilang karena saya punya otoritas kekuatan saya bilang polpen ini bisa saya hancurkan sehancur-hancurnya cinta omong itu semut atau dari semut mohal berdasar keterbatasan sebetulnya ketika orang kafir bilang orang yang sudah mati lumat menjadi tanah nggak mungkin bangun lagi itu berdasar kekuasaan siapa berdasar keterbatasan orang-orang apa kafir padahal keterbatasan mereka tidak masalah membangkitkan songkok kubur Masya gawe menuso mereka juga enggak tapi aneh menuso sing sudah wujud dianggap lazim padahal mereka pun enggak bisa mau wujudkan mau wujud tapi wong sing jadi lemah diinformasikan nabi naikusubintangimaneh mereka tidak percaya padahal nabi gak pernah bilang itu atas kemampuan nabi tapi kemampuan yang mencet kecuali nabi ngomong ini aku itu bisa digugat buktikan Muhammad tanya dari awal nabi kan enggak pernah mengklaim demikian nabi ngentikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur dan kemampuannya Allah harus terbukti itu anaknya menuso itu songkok tanah ternyata bisa jadi mahasiswa panggil sebab itu provokasi seperti ini itu enggak boleh kita terjebak kalau terjebak kita ikut kaget yang mau misalnya wong lu percaya kiai enggak dungat wong jari kiai parah pengeran jasa gendungan aku jadi bupati bareng ramandi jadi raparah pengeran jadi betul waktu itu balik polpen ini putih enggak aku jung aku mandi berarti polpen ini kuda enggak jung aku ramandi berarti polpen ini kira ini bukan menggendungan kano ga Allah hubungannya ada hubungannya enggak enggak ada satu ditambah satu tetap dua cek kan di nabi sonaknya no wong kau kubur cek tidak-tidak tapi banyak orang pusuk yang kurang belajar logikas yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu yaitu ilmu ya saya ulang lagi ya nyanyi contoh paling gampang itu kasus nasa manso kadang-kadang masih hidup nabi pernah sholat ke kabah jadi pindah ke bedul maktis 16 bulan kemudian pindah lagi ke kabah itu orang-orang yahudi cara merokokasi gini umjur ila muhammad tahayya rohidin jelok muhammad ubinu gawe agumun kadang tertarik kabah kadang tertarik bedul mereka membahasakan untahayya rohidin masalah kebinu kebinu akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi ngomongan wong kafir nak nasa manso masalah wong gini masalah tangi sang kubur itu banyak orang islam yang imani lemah coba ayah rasulullah wong buktikan kalau tangi kubur itu mungkin kok jenangan lampai nak menawa jadi mana wong itu du'afa ul muslimin tentu yang aku yah tidak tertarik kenapa du'afa ul muslimin tertarik karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sang kubur tenang berarti saat ini wong mati nak muhammad tiso kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik dari awal nabi kan gak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya tapi kemampuannya Allah subhanahu kubur tapi itu menjadi orang itu kayak muhammad nyatanya rahisya berarti raten lu dari awal nabi kan gak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari buktinya apa ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiak ya orang itu ngalim kalau orang itu bahaya mereka tidak berpikir ukuran kebenaran nyatanya muhammad rahisya jadi ini hebat ya hebat dengan ukuran peminta jadi hebat kalau kita berpikir uang itu ya terus hebat jadi saya hebat itu aku tidak ingin mengatakan saya tidak berpikir seklah yang ikut jadi mereka terprovokasi seperti itu apakah bukan penggemari jadi tembak tetap mengatakan saya itu seakan rasuji tidak senanglah saya repot aku sudah dikisir dikejar orang itu sujudi pengeral dan harus dikejar orang itu masih sesuai kalau tidak ditumpuk bukan bukti ini saya tidak ada dikejar orang itu orang itu harus sekerasaya dalam bab ini mari dikurang aja seperti itu dibagakan seperti itu karena mereka nuntutnya berlebih dan itu kita harus melawan kalau tidak ukuran itu akan selalu dipakai mereka kalau orang itu bisa bangkit dari kubur buktikan Muhammad, orang yang sudah mati itu bangkitkan nanti tak tanya, ajaran kamu benar apa salah kalau ajaran pentingnya nyembah Allah, nyembah Singgawi perlu di uji ngujik itu satu kebodohan coba, ajaran satu sama satu dua itu perlu di uji apa enggak enggak kan ajaran kalau manusia harus menyembah Tuhan ya perlu di uji apa enggak enggak kan, ajaran bahwa Allah kuasa atas segala hal sehingga dia uji enggak enggak kan, tapi mereka memprovokasi supaya ajaran itu dievaluasi lewat ujian yang memberatkan Nabi dan aku merupakan provokasi melakukannya mereka karena orang yang berhubungan alimu apa yang berhubungan alimu yang berhubungan itu yang berhubungan Muhammad, Muhammad, yang berhubungan alimu ini bahaya karena sekali fatwa seakan-akan dia orang sama sekali gak berbau ilmi itu bahaya karena pasti terprovokasi zaman sohabet ya ada banyak yang soleh tapi kemudian ketika ada masas nasa menso langhan액nya di milka agama abad al-Qabida tuvo belakang ini cari-cari format tapi kalau orang yang garis dengan ilmu mesti digugat dimasalah apa? ada di Pengeran banyak yang berlaku ket Kinabit yang berlaku diberikan setelah kesempatan itu selesai waktu dia, selalu ada dengan Dewa terus protes terus berlaku dan ada di Dewa dan aku tidak disoani jadi orang itu sering memaksakan pikirannya terhadap orang ini aku bayang, itu juga orang menurut aku, aku orang apa aku kan cincang ganteng, kurang suka, kurang macam-macam malah takut, aku ngurang-ngurang, aku cacau, ngurang bodoh aku lakukan salah satu tunai, aku halasannya menderita, menduga, menurutku, 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 cacau, cukup, buka, cukup, 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 cukup menurutku aku seseorang, aku tersesankan, aku senang, aku sedang mengajih sekali ada yang suasi, semua orang merasa dekad dan itu repot misalnya dikabesokan 10 menitan ngomong samanya lagi kalau aku laporin mesti hutang pilkada semoga sementeng kerata-rata hadurnasi apa kepentingan agama kira-kira mangu dugun enak ketemu pas ngaji ini kan jelas hubungannya ulama dengan umat adalah ngaji, ini jelas hadisnya jadi saya ulang lagi ya anda jangan pernah terprovokasi oleh orang yang membuat ukuran kebenaran dengan semau gue gue gak punya kebenaran kaki-kaki yang diri ternyata kalau kamu tinggal, kamu pki-kaki protes, kamu semua saya batal menutup bapak-bapak-bapak-bapak-bapak terus terlalu banyak melalui sekali-kali orang yang merupakan pki-pki, wah terus lucu nah sama orang nabi aku mau cerita zat sehingga kue kue somkau lemah zat sehingga kue somkau tanah itu berkemampuan mengubah lagi setelah kamu jadi tanah menjadi manis logika ini kan sambung karena zat yang punya kemampuan menciptakan dari tanah tentu punya kemampuan setelah desi tanah menjadi manusia terus bareng ada nabi itu buktinya di matjaya jajal lakoni nabi gak tau ngeklaim bisa jikon lakoni paham ya aneh dong aneh itu kalau misalnya rugin gudul ngomongin ya rambut kuipi somkau ngekul menang jajal lakoni lakoni orang muni nak apa yang bisa lakoni mau ini cerita nak somkau ngekritiknya lakoni 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 terus dituntut jajal lakoni 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 itu karena ngekwa juwata lakoni kira-kira kira-kira juwata mergadanya rana nabi nak nabi diterang lakoni lakoni kalau ngomongin koran itu kudung ngureng maksudnya banyak ngomong kafir tapi orang khusuk-khusuk sebagian itu terprovokasi khusuk yang gila ilmin saya ulangi khusuk yang gila ilmin makanya khusuk itu sering dikritik di bab ilmu jokowi terserah khusuk khusuk di bab ilmu yang dikritik termasuk si Dinali nagaman itu sebetulnya makalahnya si Dinali cuma Dinali menambah ulama jadi teknya begini si Dinali Nabi Duma ketika beliau jadi Amirul Muminin jadi Kholifadur Rasulillah Yang merusak saya itu hanya orang 2 ya ini memiliki yang memiliki yang mengalami kebanyakan yang memiliki jadi aku memilih dan semua yang mengalami kebanyakan yang mengalami yang memiliki dengan alibadar dia tidak punya pesona sehingga tidak menjadi panutan saya lantan saya lantan yang karena kita bisa di karena dia enggak punya kemampuan ilmu enggak punya kemampuan apabila dintil khusus kemampuan hati-hati entar apa yang ada yang menyebabkan jenis-jenis putih hukumnya malah ratus yang takut seperti ini kasus di jahat timur orang bodoh di melihat umpoh-moh yang menyebabkan jenis-jenis takutnya terus muni bisa ganda ada duit ayo kira-kira mau ngantin dintil barokaya barokaya berpura-pura soleh dan khusus malah ini mungkin tak pernah rokok anda-nganda ke perkaraan tangan di khusus terus orang di konsol asyik oh bahaya pasal duha didin malah ini malah ini segera ngalim jasawayawe sholat makduga sekolah biaya-baya sekolah-baya sekolah yang bernaji sekolah yang bernaji sekolah-bernaji sekolah-bernaji selama ini kan ngaji ratabalim tambah kenalan risiko aja terusnya perkembangannya tambah nah pertambah ilmu udah meyakinkan daripada pura-pura khusus jadi rujikan hukum jubli gop kufasa jubli gavirun alimun mutahati kuwa'ab beruminku jahilun mutanasi waktu kalian ngobrol kangen senengi kaabah maktuaf nyekel-nyekel kaabah itu gak bisa kita benarkan wapar kaabah dia lupa orang ikhram gak boleh kena minyak sementara kiswa kaabah itu ber berminyak karena menurutnya khususnya dramatis dungu ngobrol wangis dikeli kiswa suatu gadulan kue kaabah tangannya wangi kaabah masalah kan nah wang alim kan gak masyafasek kan kawak kumak kumak yura jelas tapi kan lumayan setidaknya gak kena gam karena gak megang meskipun ya ya kita gak pernah ekstrim apa masyid kena minyak ya wawar alam tapi secara umum kalau bisa dihindari ketika apa ikhram karena sudah masyur kalau kiswa itu apa diminyak nah seperti itu kan butuh orang alim ya seolah lagi halal seperti itu ini waktu galeno konceng ini bisa nyatai yang cerita pulau terus ketua kapi setelah usni goni marwah apa tahan lo nanti ini wong sitok merah teko teko rata kesemper jubuli singku api gempeng pitu wakut pimpitu 14 hatinya jadi ngitungnya saat tangkap saat tangkap ya paling khusus sih ngomongan yang kitab kan jelas sova marwah marro sova marwah sova marroteng nah itu dia ngitungnya saat tangkap sova marwah sova sitok sova marwah sova jadi pengkak bulas lah kira musiknya bangga tapi baru kesemper karena dia anti ilmu jadi dikandain itu orang nantel dia ini itu bener sova marwah ditunggung pindu ya ditunggung pindu atau bintu maksudnya apa sih keritanya ngomong pindu dan orang keritanya ngomong pindu kalau itu itu sepura pengkiraan kalau itu nanti istiqoran tenang istiqoran tenang di pengkiraan guspi kok iso sova marwah ditunggung pisan marwah sova jadi itu pindu kakak kenalan sekali kali rabe ngaji fokus rosa kenalan sambian putih rosa kenalan kenalan saya amit amit saya nganggur nganggur ya aku bisa misalnya kota ini terkenal maligoro kita mulai maligoro terus mulai itu ngomong pindu bisa 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 misalnya itu benar cara teori itu benar sehingga mau saya mau nanti 14 mau terus kesemperna aku kira-kira jawabannya itu mesti benar mungkin salah misalnya jadi bumi jadi bumi semua mantel mbak Rufin mantel mbak Rufin pas aku mau balik buru wah cahit ini berlindai aku tidak ini bareng balik cahit menang perasaan bumi dua kali apa sekarang dua kali dua kali dua kali aku lama tetap tak mikir ken bahwa aku ingin syariate Allah itu masuk misalnya tidak di bumi yang diinjek diinjek rufin bareng langkah terbalik buru saya ini apa saya apa itu yang apa ini saya perasaan bagi yang diinjek kan dua kali ayo, bener nih bener nih oh bener aku di bangku jadi saya mulang aku bener aku yang ngasih kue yang ini asrati saat aku ngasih kue wala mati kiamateng lu kan bayangkan diri korban bayangkan diri bumi yang diinjek pertama berangkat dititanya wawang ini, bareng balik gimana? balik mana? balik mana? makanya aku tangan-angan agama itu vidarwati muntahal akal agama itu pasti dibuncak akal mungkin cara berpikir itu lebih realistik jadi cara aku jadi di tanah apa yang ini? mungkin tidak ikan mustofa tidak ikan balik mana harus dititul vidarwati muntahal orang yang bisa tanggap ya rahi bener ya? misalkan itu pintar saya paham berarti sofa marwah siji marwah sofa mereka bagi bumi korban ini karena itu tidak paham saya seorang yang berdoa alhamdulillah yang berdoa berdoa saya lihat bahwa ibu itu sambatnya pun, aku putih. Gue ada diubang, ngabung-ngabung kasek. Jadi kita gitu. Nah, aku termasuk sejarah kalau ngabung kajar aswad, kalau dimangkeli malah ribu. Ngerti-ngerti, ngerti-ngerti, ngerti-ngerti gampang. Kalau sambatnya kajar aswad, ngabung-ngabung kasek. Lepas nabung-ngerti, nabung-nabung, 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 nabung-nabung kasek. Waduh, repotin. Sengaja birokrati. Nggak pernah ngomong-ngomong. Tapi tanya-nganya. Jadi, ngomong-nganya, tontonnya kaya HP ini, malah ketawa. Berat sampai besok, seret orang bekas. Ketika dibaleninnya, mesti beratan kedua. Mesti kaya ngomong, satu kali tak berarti gak membekas. Tak ulang. Ketika kembali gini, tetap namanya kedua. Berat mana? Ketika. Tapi tidak ada yang menunggu. Tapi kalau di sini, kita berat kembali gini. Tapi kalau di sini, kita berat kembali gini. Tapi Sofa Marwah itu kan masalahnya yang dipopoknya, yang ditutupu jalannya bukan tempat tujuh. Nah, kita berat kembali gini. Benar. Tapi perjalanannya harus ngomong kembali. Karena itu kan perjalanannya kan. Ya. Ya. Sudah Sofa ke Marwah satu perjalanan, Marwah ke Sofa. Kedua. Jadi kita bayangkan jadi korban. Jadi ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita berat kembali. Jadi kita berat kembali. Jadi kita berat kembali. Kita berat kembali. Mesti kita berat kembali. Jadi kita berat kembali. Berat kembali. Nampak mungkin. Masa sering ada kembali. Jadi orangburgga. Biasalah ya. Maksudnya. Maksudnya, masyarakat. Masyarakat. Maksudnya iya laluan. Kalau masyarakat. Ketika misalkan masyarakat. Sebabnya. Sebenarnya, Maksudnya. Waktu masyarakat. Ini orang-orang. Maksudnya. Itu sepertinya bisa menikmati Jadi ngomong-ngomong untuk kita itu Lalu kita berpengaruh Saya menarik yang sama Aku menarik kerana, kami berpengaruh Cerita ini Kita coba Kita coba Ini juga Apa masalahnya? selamat jalan saya selamat jalan saya selamat jalan saya selamat jalan saya langsung spontan pengecualiannya ini yang tidak boleh disolat jangan dipercaya tambah susu tambah dipercaya itu bahaya bagi agama ini karena nanti mempercayai orang segila ilmi kenalan kita plastik ada sebabnya sekali tuker-tukeran kita 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 berjalan-jalan memperbandingkan naskah kita 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 kukuh-kukuh menunggu pada kitab saraih hiyanu saking kulit diambil tukun cerita sapi telur saraih hiyan sesaknya keregani 6.500.000 waduh sapi juga nunggu pilih pulisan tangan seimport nunggu sana ini kita juga langsung putung jika itu juga langsung putung kertas ini saking menunggu sekali-kali kukuh-kukuh aku ngelih nareng wabijin ngelih juli juli wah namun maleka senyum kondang tapi saya hanya berada kakak. tapi kalau misalnya belum tukun jika onlar ingat2 ketika kita gua tukun jadi saya mereka berada saya bisa melengkapi malah repot biasa karena Dawi Sidinali khawatirnya Sidinali kalau terlalu khusus tetap ngomong padahal tanpa yang Dawi Sidinali yang menghancurkan saya sebagai pemimpin itu dua orang dikuang alim Pasek sampai orang bodoh ahlinya orang bodoh ahli ibadah itu banyak loh fakwanya diam-diam menciptakan satu tradisi yang tradisi ini bila misalnya misalnya lagi istiwasa senang-senang iridan tukang macul babel bakso gak melok itu kan satu kebodohan tanjir nabi itu tidak dari orang yang boleh rezeki ya ibadah tapi karena karena bodoh ini menghubungi yang ada babel bakso tidak istiwasan ragu tidak ibadah padahal babel bakso ibadah satpam kerja ibadah tapi tidak berhubungi kan tidak berhubungi fasid oh saya harus ibadah ini tidak ibadah tapi lumayan dia secara hukum benar itu menghubungi tolak halal tapi tidak mengguduh ahli ibadah dan kira-kira rawang islam bersalam langsung langsung tentu ke dunia padahal cara rasulullah tolak halal itu jadi tidak sambung mengguduh disalah kalau tidak disalah karena apa ya tetap orang alim itu khazian karena dia yang mewakiri hukum yang tidak itu yang berhubung 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 bian berhubung ini bahkan ini bisa orang dan sampai rupung berhatap dengan yang yang mak dah 2 berhubung berharap tidak tidak berhubung apa ber Sapp selamat menikmati 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 Dari teguran itu orang tua tadi belajar dari dialeknya tadi Itu jadi tarik Disalahnya langsung nggak pantas Akhirnya ada semacam Kalo ada di kan drama Apa drama Sengdadi aja Nggak ngerti Nggak ngerti Nggak ngerti Mungkin Ngomongan nih Itu pengandian Atau alasa balik Itu apa Ngindir Nggak ngerti Dijelah Nggak ngerti Ternyata kenapa itu dikatakan Fardin? kan malaikat ini kan gak mengalami duit pedus ke sana ini nanti jadi orang kok misalnya Nabi Dawud, aku itu malaikat di pedus sama pulau sama aku malaikat di pedus kalau dulu aku duit sama pulau aku di pedus, aku di pedus jadi Nabi Dawud kan tahu kok karena di malaikat aku di pedus bahan-bahan panjang karena itu alas abil Fardin, maksudnya itu malaikat itu mengadu sementingnya ini kan aku di pedus sama pulau eh, aku di pedus itu dulu 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 sampai kalau sadar terus terbang jadi apa? terus akhirnya fatanab bahadawad hasilnya Nabi Dawud tidak ikut masalah beliau ya tentu ya ya tadi kita tidak ikut-ikut pokoknya walhasil Nabi Dawud dalam ini di tegur dan zaman itu di syariatnya bu apa? zaman itu di syariatnya? ini di tegur apa? 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 tapi sebelumnya terbang di kodur Rasul ala Nafsih itu apa? apakah kalau dikodur jadi kodurit mutus ini ini akhirnya Nabi Dawud mengerti terus semenjak itu Masya Allah tenang istighfari ini itu sekian bentuk istighfari ini ini cara subhanak walikin nur subhanak walikin nur subhanak walikin nur ini ada yang di mana Nabi Dawud singkulah harun bulawat ayu subhanak walikin nur ilahi khalaita baini wa bina adui iblis salam akum li fitnati izna zalati Ya Allah engkau telah pernah membiarkan aku dan iblis tanpa fa'il tanpa pembatas sehingga saya tidak kuat melawan fitnanya iblis maka subhanak walikin nur masu cinko yang ciptakan nur tolong nur jenengan alirkan ke saya atau pandulah kami dengan nuri jenengan jadi barokahnya kesalahan itu terus Nabi Dawud ngasyur itu ngiritan terus terus ngwangis terus lalu ini saya pengiran Nabi Dhani nangisin Nabi Dawud itu sampai dosa akhir terus malik gunung ngeleng baturi terus manuk-manuk ngeleng baturi merko tasbaya Nabi Dawud itu punya makna in punya makna yang lebih justru setelah peristiwa itu justru setelah peristiwa itu saya baca lagi saya teruskan subhanak walikin nur subhanak walikin nur ilahi jiayi ainin angju ilaikaya yawma giyana wa inna ngayang buru ga limun entar fin khafi ya Allah mata saya ini pernah maksiat kepada engkau dengan melihat perempuan yang tidak makhram lalu saya ini nanti pakai mata apa untuk melihat engkau sementara mata ini gue pernah apa sering ya aku jawab mau pernah ini nanti ya Nabi Dawud itu saking begini terpengarang subhanak walikin nur ilahi biayi ainin angju ilaikaya yawma giyana maksudnya saking tahu diri ini nanti 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 salah ya tentu salah itu menurut perasaan Nabi Dawud karena kakekatnya Nabi seperti itu sudah wakana amruwai kodarom wakduroi beda Nabi dengan tidak merupakan kata saya nyeritakan dari 99 istrinya Nabi Dawud itu Allah tidak mentakdir punya turunan Nabi dan Allah menitipkan turunan Nabi justru dari perempuan singkontroversi yang mendapatkannya lewat jalur kontroversi makanya gila khidmahnya Allah membuat perempuan membuat peristiwa itu adalah akhirnya yang pokoknya Nabi Suleyman lahir jadi ribu yang malah ini kok udah semangat sahabatnya saya adun itu terus kutu di bawah bisa lagi kembali yaa sekali kali ngomong mau kita lalu nanti melihat engkau dengan mata apa karena mata kami pernah dipakai masih ya masih ya Nabi Dawit itu pernah jadi redaksinya subhanahu alikin nur ilahi ke fayastati rukhati unfi khotoyahum durunakawaan tatu syaidihum haifukan sekolah orang-orang yang salah itu ketika soalan jenengan mau bersembunyi dimana orang zaman salah jenengan yang saya ini terus kulakan duit tengkudi takwari caranya istighfar itu kan juga sama aja takwari rumah nabi enggak wacong tapi nabi wacong malah salah malah kacau subhanahu alikin nur taklamu sirri wa'lannya tifatgal ma'jirati subhanahu alikin nur ilahi ilfirli dunugi wala tuga idni min rahmatik bihawani ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan jangan jauhkan kami dari rahmatmu ibu-ruhani sebuah udo dan jangan jauhkan kita soalan jenung tidak tau mengangkat syiraya karena gak talima dan jangan jenung ini ini jenang di syuket bisa tunggu semua orang nyalbing nyalbing nikita jauh kata gitar 100 beliau diluuh terus kewani buka ngangkat sirai FANUJAYA JAWD AJAYUN ANTA FATUT HAM AZAM ANU ANTA FATUSKAH AMADUMUN ANTA FATUSKAH JAWD Kau punak punak, kau punak punak, kau punak seorang perempuan, kau punak seorang perempuan jadi nabi jauh, aku berjuruh, aku berjuruh, kau berjuruh, aku berjuruh, sekarang jauh, istighfar aku berjuruh, aku berjuruh, aku berjuruh aku berjuruh, aku berjuruh, aku berjuruh, kami orang kemampuan, ini masih maksimal Pakoh Farna mempunyai perwaksana ke nyaruh, mereka tidak menggunakan kesalahan dan mereka berjuruh, aku berjuruh, apapun, ini menemukan kesalahan dan kata yang kau berjuruh, saya akan berjuruh, kemampuan, dan ini menemukan jurulisannya apa? 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 keabian hidupnya di dalam dunia wakus nama abin dan abie di dalam dunia jadi maksudnya ini tidak salah harus istighfar itu orang akan dikembalikan sesuai semula Nabi Dawud tahu kan salah tapi tetap diangkat setelah tetap diangkat dari khalifatan tetap diangkat dari khalifatan tetap berhak mimpin lagi jadi Nabi Dawud tahu saya salah itu tetap dianggap khalifatan 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 yang akan tergincir dari dalam yang benar saya akan menggunakan inginrai untuk ikuti saya yaitu yang tidak berlaku Taufi yang mengatasi myself jadi ini adalah orang yang dilakukan tidak memerlukan bahwa mereka juga tetapi saya tidak memberikan kerjalan kepada Allah saya akan menjadi iman untuk ikuti saya atau Allah sehingga yang tetap mengatasi saya tidak mengatasi sebabnya corona saya berlaku saya ingin mengatasi ini orang yang mengatasi satu-sat yang dalam jino anaknya besar ketipuang nanti dosok merkelali anaknya hari pembahasannya berbahasnya ngomong nanti dosok sampai salah iku merkelali hari-hari pembahasnya ini jelasin naladina bintu na'an musyadilillah lalu ada jadi itu gimana suh yaw maafisya bimasko berkorong asuk angadisok wongakaya di nisyan ingin tegesi skab lalu nolongakaya yaw maafisya dan jenis masyarakat tapi lorokin rangung-rangin lantar korona tidak itu karena Nabi-Nabi hasanatil afrod, syaiatil ngkorok boleh takdirin malekat itu jumlah piro umumnya orang orang lorok kelompok ini ada perdebatan malekat itu lorok, dua kelompok, dua orang itu lain, dua kelompok, dua orang buah, padamu ini, itu orang Gustafu Malaikat nggak, nggak, bisa nggak, bisa jawab orang ini, orang jenis orang jenis gelas, ngecebok, ngecebok itu, orang ujung ini, nggak ada umumnya ngecebok, orang panturang bener orang jenis gelas, ngecebok, ngecebok ini, orang katang, orang itu, orang itu, gak mesti orang, gak mesti orang, gak mesti arm, orang kedenia itu pressure ngành men calibro bener ya ya ok a masyarakat kita, malem ngecebok anggung sill ngecebok ngeceiform ngece비 ngece corpo ada yang mengatakan karena disini ada beberapa israeliyah yang salah kalau israeliyah yang salah itu begini kalau terang walaupun saat nabi daud kalau kan ngomong malekatiku terus miber kalau nabi daudiku kan jari cerita israeliyah jadi ini merikayasa uriah dan melok perang jadi kalau hasil ini merikayasa uriah terus ini merikayasa uriah dan melok ya memang orang tenang tapi rontok dulu bukan mati ya akhirnya kan mati tenang ya kan rontok tenang itu yang israeliyah jadi kita perang kepikiran itu memang seperti itu itu boleh ini syariati nabi simpan jadi makanya kan syariatuna syariatuman poplana ilama dalam dalil ala nesriha jadi secara umum syariat kita itu ya mirip-mirip syariat orang sebelum kita tidak asal tidak ada dalil kalau itu dimaksud dibatalkan masih dibatalkan adalah jumlah istri dulu itu ya memang nabi daud ya betul mungkin istrinya segitu dan itu ya lazim mungkin di era itu lazim raja-raja kita kalau lihat film-film ikuti ini saja memang nabi daud secara fair minta uriah menceraikan istrinya kemudian setelah hiddanya selesai nabi daud menekahinnya ya setelah mereka ya jadi kali ini saya ulang lagi jadi itu saja yang kita terima jangan ceritanya tadi ini salah satu kita milih ini saja supaya jelas tahu kenapa saya terangkan karena kalau disini kan hanya di jalalin hanya ada keterangan kemudian nabi daud menekahi itu tentu kan ada aturan yang menekah itu syarat sahnya gimana perempuan sudah tidak istri orang dan iddanya selesai supaya fair memang di kitab ini menekah nabi daud minta jadi namanya terang-terangan jadi kalau mau bantuin ini kan jadi kalau mau bantuin ini kan jadi masyam mufasir wa ala anad daud se-alak uriah gitu lagi jadi summa gadawa fa'idatihah tazawajah daud wadakolabihah wahuwa ahadu akwalin salah satu tapi setelah ngalami itu susu nabi daud itu dan kesalahan itu tidak mengganggu nabi daud tetap diangkat jadi khalifaya jawudu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh